Tahun 2016 Ya sebelum kami panggil para finalis Lombakan Datuk Niket Nasional tahun 2016 Saya akan sampaikan mana supportnya Jawa Tengah Ya selanjutnya mata supportnya Nusa Tenggara Timur Ya kemudian mata supportnya Bali Selanjutnya mata supportnya Bantan Jawa Tenggara Timur Jawa Tenggara Timur Ya baik tetapi mohon pertanyaannya kepada para supportnya Ya untuk memberikan hubungannya tetapi tidak mengganggu jalannya lomba yang sedang berlangsung ya Baik kita panggil saja finalis Lombakan Datuk Niket Nasional tahun 2016 Yang pertama kelompok dari Provinsi Jawa Tenggara Selanjutnya Selanjutnya kami panggil kelompok dari Provinsi Jawa Tenggara Timur Selanjutnya kami panggil kelompok dari Provinsi Jawa Tenggara Timur Selanjutnya kami panggil kelompok dari Provinsi Jawa Tenggara Timur Selanjutnya yang terakhir kami panggil kelompok dari Provinsi Bantul Selanjutnya yang terakhir kami panggil kelompok dari Provinsi Bantul Ini ada jacknya Baik, sebelum kita mulai panggil kelompok ini Seperti biasa kita awali atau kita buka dengan tepuk kadarku Tepuk kadarku Ya terima kasih Saatnya perkenalan anggota kelompok sekaligus menampilkan yel-yelnya kembali Biliran pertama kelompok Jawa Tepat Silahkan memperkenalkan anggota kelompoknya dan menampilkan yel-yelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Berkenalkan kami tim kadarku dari Provinsi Jawa Tengah Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. seperti catatan kekening bank, catatan misalnya, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkayak dengan seseorang atau korporasi yang juga terlibat di dalam perkara tindak bidana pendagangan orang. B, catatan perjalanan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang juga terlibat di dalam tindak bidana menurut undang-undang ini. Atau C, dokumen pernyataan tersumpah, atau bukti-bukti lain yang didapat dari negara asing yang mana Indonesia memiliki kerjasama dengan pihak-pihak beronang, pihak-pihak beronang, pihak-pihak beronang sesuai dengan pihak-pihak negara beronang tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal-beli dalam masalah bidana. Cukup. Ya, catatan. Selanjutnya, gilirat kelompok dari Keusta Tenggara Tibur, mengatakan pertanyaan kepada kelompok Bali dengan materi narkotika. Silakan. Dalam hal fungsinya, BN sebagai barat pencegahan dan pemberantasan narkotika dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dari beberapa deputi. Deputi tersebut membawahi bidang apa saja. Sebutkan. Cukup. Bali, silakan. A. Bidang pencegahan, B. Bidang pemberantasan, C. Bidang rehabilitasi, D. Bidang hukum dan kerjasama, D. Bidang pemberdayaan masyarakat. Cukup. NTT, silakan. Yang pertama, bidang pencegahan, yang kedua, bidang pemberantasan, yang ketiga, bidang rehabilitasi, yang keempat, bidang hukum dan kerjasama, dan yang kelima, bidang pemberdayaan masyarakat. Cukup. Ifancara keputangan ultimately kekdc nguling. Selanjutnya, giliran kelompok bernajukan pertanyaan kepada Banten dengan materi lalu lintas dan akutan jalan. Silakan. Dalam undang-undang Lalu lintas dana putar jalan disebutkan bahwa Setiap pengumuni kendaraan bermotor Mempunyai kewajiban Untuk memakir kendaraannya Dalam keadaan darurat Kewajiban apa saja Yang harus dilakukan oleh pengumuni Kendaraan bermotor Dan cinta dilanggar Apa ancaman pidananya Cukup Berantai silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wajib memasang segitiga pengumunan Lagu isyarat peringatan bahaya Dan atau isyarat lain saat berhenti Atau pati dalam karyan darurat cukup Cukup Pidananya Pidananya itu yang pertama Jadi memasang segitiga pengumunan Pidana puluhan paling lama 2 bulan Atau denda paling banyak Rp500.000 Memakirkan pendaraan Di sebarang tempat yaitu pidananya Pidana puluhan paling lama 1 bulan Atau denda paling banyak Rp250.000 Cukup Cukup Lagi Silahkan Jawab pertanyaan Jawaban kurang tepat Kewajiban pengumuni adalah Wajib memasang segitiga pengumunan Lampu isyarat peringatan bahaya Atau isyarat lain saat berhenti Atau patir dalam keadaan darurat Jika hal ini dilanggar Akan diacang pidana Yaitu Pidana puluhan paling lama 2 bulan Atau denda paling banyak Rp500.000 Cukup Ya Selanjutnya Biliran kelompok Banten Mengajukan pertanyaan kepada Jawa Tengah Dengan materi perlindungan anak Silahkan Silahir Mani Rohit Pemerintah-pemerintah daerah Dari negara Mohon yang terhas Silahir Mani Rohit Pemerintah-pemerintah daerah Dan semangat negara lain Berkewajiban dan bertanggung jawab Memberikan Memberikan peringkat khusus bagi Terhadap anak Dan anak yang Dan anak yang diberikan Tersebut meliputi anak yang bagi masa Cukup Dan lengkap Jawa Tengah Silahkan Mohon maaf Prolognya gak nyanggung sama sekali Dan jawabannya itu Sama prolog Juga tidak nyanggung Saya coba menjawab Mungkin yang dimaksud Anak penyandang disansi Bintang Saya ingin menggunakan anak Disabilitas yang pertama Berlakuan anak Seramun Syawi Sesuai dengan mata perkenaan anak Yang kedua Pemenuhan kebutuhan Keputuhan khusus Yang ketiga Perlakuan yang sama Dengan anak yang lainnya Untuk mencapai Integrasi sosial Semua mungkin Dan pengembangan individu Dan pendampingan sosial Dan kalau yang mengikuti Itu saya coba Perlakuan Yang pertama Diskriminasi Eksploitasi Pemunikasi maupun seksual Penelantaran Kejangan kekerasan Berdiri dan penerian Ketidangan Dan perlakuan Selain lainnya Terima kasih 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 Kedalam tahap yang kedua Yaitu tahap bonus Seperti biasa Di putaran pertama Tahap bonus Pertama kelompok Jawa Tengah Silahkan memilih Tersedia 5 ampli Jawa Tengah memilih nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Dewan Juri Pertanyaan nomor 5 Pemberi bantuan hukum Mempunyai hak-hak tertentu Apa saja hak-hak sebagai Pemberi bantuan hukum tersebut Jawa Tengah silahkan Yang pertama adalah Melakukan rekrut mengeradakan Vokal para legal docent dan mahasiswa Vokal pasukur Yang kedua Melakukan pelayanan dan menghukum Yang ketiga Menyelenggarakan penyelohan hukum Konsultasi uang dan program kegiatan lain Yang berkaitan dengan penyelenggaran Bantuan hukum Yang kedua Menerima amaran dari kondorita Untuk melaksanaan bantuan untuk Berdasar penelohan bantuan hukum Yang kedua Melakukan penyaturan Dalam obat-obat pengadaan Yang jelitau menjalankan Dengan sedang pengadilan Sesuai dengan ketentuan Peraturan penyelohan Yang kedua Mendapatkan informasi Dan data lain Dari kondorita Atau peninstansi Dan kepentingan Pemberian perkaraan Dan yang terakhir Mendapatkan jaminan Pelindungan hukum Keamanan Dan keselamatan Selamat menjalankan Pendidikan bantuan hukum Cukup Jawabannya Pertama Bawah banyak Padahal adalah Melakukan rekaman Terhadap Advokat Para legal Dosen Mahasiswa Kondorita Hukum Melakukan pelayanan Bantuan hukum Menyelenggarakan Bantuan hukum Konsultasi hukum Dan program Pergiatan lain Yang berkaitan Dengan penyelenggaran Bantuan hukum Menerima Anggaran negara Dari negara Untuk memasarkan Bantuan hukum Menerima kasih Meneluarkan pendapat Atau Pernyataan Dalam membela Perkara Yang menjadi Kamu jawab Di dalam sidang Sesuai dengan Ketentuan peraturan Pembangunan Mendapatkan informasi Dan data lainnya Dari pemerintah Ataupun Instansi lain Untuk kepentingan Pembelaan perkara Mendapatkan Jaminan pelindungan hukum Amanan Keselamatan Selama menjalankan Pemberian Bantuan hukum Iya Selanjutnya Selanjutnya Giliran dari NTP Memilih Aprop Nomor berapa? Pernyataan memilih Aprop Nomor 3 Nomor 3 Pertanyaan nomor 3 Siap ya Masyarakat Membunyai Hak dan tanggung jawab Dalam upaya Pencegahan Dan pemerintasan Penyalanggunaan Dan peredaran Dengan Narkotika Dan rekursor Narkotika Hak masyarakat Tersebut Dapat dimujukkan Dalam bentuk Apa saja NTP Silahkan Yang pertama Mencari Memperoleh Dan memberikan Informasi Adanya dugaan Telah terjadi Tindak Bidana Narkotika Dan rekursor Narkotika Yang kedua Memperoleh Pelayanan Dalam mencari Memperoleh Dan memberikan Informasi Tentang Adanya dugaan Telah terjadi Tindak Bidana Narkotika Dan rekursor Narkotika Kepada Pendegar Hukum Atau BNN Yang menangani Perkara Tindak Bidana Narkotika Dan rekursor Narkotika Yang ketiga Menyampaikan Yang keempat Memperoleh Jawaban Atas pertanyaan Deterlaporannya Yang diberikan Kepada Pendegar Hukum Atau BNN Yang kelima Memperoleh Perlindungan Hukum Pada saat Dia bersantutan Tengah 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 Dalam Proses Peralilan Cukup Jawabat Yang benar Jawabat Mencari Memperoleh Memberikan Informasi Adanya dugaan Telah terjadi Tidak 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 Kepada Kepada Memperoleh Layanan Dalam Mencari Memperoleh Dan Memerikan Informasi Tentang Adanya Dugaan Dugaan Tidak 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 Menyampaikan Saran Dan Hal 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 Yang diberikan Kepada Pertawa Hukum Atau BNN Tidak Memperoleh Pertawa Hukum Pada Saat Yang bersangkutan Melasangkan Haknya Atau Binnika Hadir Dalam Proses Peradilan Selanjutnya Bali Bambu Memilih Afro Bali Memilih Afro Nomor Satu Satu Nomor Satu So Pertanyaan Nomor Satu Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Menyebutkan frasa luka berat Apakah yang dimaksud frasa luka berat dalam Undang-Undang silakan Yang dimaksud membuka berat dalam pertemuan ini adalah A. Menteri sakit atau mendapat nuka yang saja memberi harapan akan sungguh sama sekali Atau yang menimbulkan maya maut B. Tidak mampu terus-terus untuk menjalankan tugas jabatan untuk bekerja pencarian C. Kenangan salah satu pencarian berat B. Mendapat cacat berat E. Menerita sakit nuka F. Mengalami gangguan daya pikir atau kejuangan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-terus Atau satu tahun tidak berpuluh turut Atau G. Gugor atau matinya janin Dalam pandangan seorang perempuan Atau mengalami gangguan Atau mengibatkan tidak berfungsinya malah reproduksi Cukup Jawaban yang benar Dewan Juri Jawaban yang benar adalah A. Jatuh sakit atau mendapat nuka yang tidak memberi harapan semua sama sekali Atau yang menimbulkan maya maut B. Tidak mampu terus-terus untuk menjalankan tugas jabatan atau bekerja pencarian C. Kehilangan salah satu pencahidra B. Mendapatkan cacat berat E. Mendengar luput F. Mengalami gangguan daya pikir atau kejuangan sekurang-kurangnya 4 minggu Terus-menerus atau satu tahun T. Tidak berturut-turut atau tumpur matinya janin Dalam kandungan seseorang perempuan Atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi Ya, temukanlah nomor-nomor Pak Dhani. Mimpiran selanjutnya, Banten, silahkan memilih alpon. Selain menangis nomor 2. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Siap ya. Selain menangis nomor 3. Selain menangis nomor 3. Yang ke-4 adalah penghalang dan publikasi atas identitasnya. Yang ke-2 adalah penghalang advokasi sosial. Yang ke-3 adalah penghalang alive. Yang ke-4 adalah penghalang akansisibilitas terutama bagi anak penyakitensi disabilitas. Yang ke-5 adalah penghalang pendidikan. Yang ke-6 adalah penghalang kesaatan. Yang ke-7 adalah penghalang yang sama dengan anak lain. sesuai dengan kekuatan pergunakan yang delapan adalah pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang lain yang dapat diterjaya oleh orang anak cukup jawaban yang benar jawaban yang benar adalah penghidaran dari publikasi atas identitas pemberian pendampingan orang tua wali orang tua yang berpercaya oleh anak pemberian aktivitas sosial pemberian kehidupan pribadi pemberian aktivitas terutama pemberian pendidikan pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan benda-bendaan iya teman-teman selesai sebuah putaran pertama tahap bonus kita masuk putaran kedua yaitu bonus tayangan film untuk mengingat kembali para peserta bahwa dalam tayangan film ini yang akan dinilai adalah aspek hubungan antar komentar dengan tayangan aspek hubungan dalam komentar tersebut dan kata-kata penyampaian baik dari segi bahasa maupun kejelasan bicara jelas ya bagi dia bagi dia akan seperti biasa menunjukkan amplop sebelah sini memilih tayangannya dari sini panduannya amplop nomor 1 itu berarti tayangan nomor 1 amplop nomor 2 berarti tayangan nomor 2 amplop nomor 3 berarti tayangan nomor 3 amplop nomor 4 tayangan nomor 4 dan seterusnya siap ya panitnya siap ya operatornya siap dewan juri siap dewan juri siap oke baik kita mulai ya giliran pertama kita berikan kesempatan kepada kelompok Banten memilih tayangan nomor berapa nomor 1 terima kasih panitnya tayangan film nomor 1 silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya kelompok Banten memberikan komentar atas tayangan silahkan Bismillahirrahmanirrahim tayangan tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang bantuan hukum dalam tayangan tersebut dapat kita lihat bahwa seorang gelandangan dia mencari makan karena dia tidak mendapat makanan dia akhirnya mencuri sebuah HP dan dia tertangkap polisi karena diaoses ini karena dia melandangga dia tak bisa menjauhi seorang khabat acara Nah maka dari itu itu merupakan tugas dari pemerintah bantuan hukum Karena bantuan hukum itu hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu Bantuan hukum itu hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memilih hak dasar secara lain dan mandiri Hak dasarnya itu termasuk di dari tampilan itu itu hak atas pangan Maka yang bertugas sebagai pengacara itu merupakan pemerintah bantuan hukum Tugas pemerintah bantuan hukum itu diantaranya yang pertama Mision yang mengetapkan kebijakan anggaran bantuan hukum Yang kedua, Mision mengetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas pemerintah bantuan hukum Yang ketiga, Mision rencana anggaran bantuan hukum Yang keempat, memulai agar bantuan hukum secara efektif efisien terhasilan yang mutabil Dan yang kelima, Mision yang menyampaikan lapang pemerintah bantuan hukum kepada umat mereka pada setiap tahun anggaran Ia waktu habis, terutama untuk kelompok bantuan Baik, giliran selanjutnya kelompok Bali Silahkan memilih amplop tayangan untuk film nomor berapa Bali memilih amplop tayangan nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Dewan Juri Baik, paniknya Tayangan film nomor tiga Silahkan Terima kasih 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 Bagus, mati, tapi mau mati, tapi mau mati, dan itu kayak gitu nih. Itu dong kalau cari. Betul dari mata itu, masih ada nih. Yang penting bayangannya. Semeranya tiba-tiba tinggi. Semeranya tiba-tiba tinggi. Semeranya tiba-tiba tinggi. Semeranya tiba-tiba tinggi. Iya. Balik memberikan komentar ke atas tayangan film nomor 3. Silahkan. Terima kasih. Dalam tayangan tadi, Papak ada kaitannya dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemerintasan tindak-tindak pendagang orang. Dimana anak dari seorang ayah yang ditutipkan kepada seseorang untuk dipekerjakan di kota. Namun, oleh orang tersebut, anak tersebut, dieksploitasi khususnya dalam bentuk pekerjaan paksa atau dalam bentuk eksploitasi lainnya. Yang dimana? Pelaku dari tindak pidana tersebut dapat diancam dengan pidana penjara dan peningkat tidak tahu dan peningkat 5 tahun. Dan pidana dendam tersebut 120 juta rupiah dan peningkat banyak 600 juta rupiah. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 balik 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 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-3 2-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-4 4-5 4-5 5-5 5-5 6-5 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 9-9 9-9 9-9 9-9 10-9 10-9 11-9 11-9 11-9 12-1 8-1 9-9 10-9 11-1 12-1 12-1 12-1 13-1 Serta kelompok sekalian lingkungan ilmu Iya teman-teman untuk bakal Iya Masih diikuti oleh Empat kelompok Dalam juri pertanyaan nomor 3 Bukan Bercandu narkotika Dan korban penyalahgunaan narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis Dan rehabilitasi sosial Rehabilitasi medis bercandu narkotika Berlaku kanji Ia balik Silakan Sudah sampai Bagaimana Bagaimana mencuri Bagus Cukup Cukup Jawaban yang benar Jawaban yang benar adalah Dilakukan di rumah sakit Dan ditunjuk oleh Menteri Bagaimana mencuri Tidak Bagaimana mencuri Di mana Ya kita lanjut Pertanyaan Selanjutnya Diikuti oleh Empat kelompok Jawa Tengah NTT Bali dan Banten Pertanyaan nomor 4 Dewan Juri Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai perlakuan Perlindungan dari perlakuan apa? A. Diskriminasi B. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual C. Penelantaran D. Kekejaman, penkerasan, dan penanggaraan D. Ketidakadilan dan F. Perlakuan salat lainnya Jawabannya adalah A. Diskriminasi B. Eksploitasi baik ekonomi-pengaruan sosial C. Penelantaran D. Kekejaman, penerasan, dan peninggaraan D. Ketidakadilan D. Kekejaman, dan penerasan, dan pelakuan salawainya Pertanyaan berikut Masih diikuti empat kelompok Pertanyaan nomor 5 Alam bukti untuk menyatakan Seseorang telah melakukan Tidak bidana perdagalan orang Di dalam undang-undang Tidak bidana perdagalan orang Bisa mengagakan kitab undang-undang Hukum acara bidana Yaitu barang bukti Keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa Terdapat alam bukti lainnya Dapat dijadikan alam bukti Untuk penyidik melakukan penyidikan Alam bukti selain sebagaimana Yang dijadikan dalam Tidakulah hukum acara bidana Dapat gula berupa A. Informasi yang diucapkan Dikirimkan, dikirimkan Atau disimpan secara elektronik Atau disimpan secara elektronik Dengan alat plastik atau yang seluruhkan Dan B. Data, rekaman Atau informasi yang dapat Dilihat, dibaca, dan atau Dengan, yang dapat dijadikan dengan Untuk bantuan-bantuan suatu serana Lain yang berdua Bantas kertas Benda fisik apapun Sering kertas Atau yang berekam secara elektronik Termasuk tidak berfantas pada Satu, tulisan suara untuk tambah Dua, beta, rancangan, foto, atau jenisnya Tiga, atau tiga Kurung, karena, angka, sifo, atau perforasi Yang memiliki makna Atau dapat dipahami oleh orang yang mampu Membaca atau memahaminya Pas Jawabannya Jawabannya mana adalah Alat bukti selain Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang hukum acara bidana Dan dapat pula berupa Informasi yang diucapkan Dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik Dan alat aktif Atau yang serupa dengan itu Kemudian, data rekaman informasi Yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar Dan dapat dipuarkan dengan atau Tanpa bantuan satu sarana Baik yang tertua dalam kertas Benda fisik, maupun selain kertas Atau yang rekam secara elektronik Termasuk Tidak berbatas pada Tulisan suara atau gambar Peta lancangan foto Atau sejenisnya Dan yang terakhir dulu Tanda akrasibo Atau Perforksi Yang dimiliki Makna atau dapat dipahami Oleh orang yang mampu Membaca dan memahaminya Ia keputusan Bukti Bali Masih diikuti oleh Empat kelompok Jawa Tengah NTT Bali dan Barta Pertanyaan nomor 6 Dewan Juri Languitas dan akunan jalan Disenegarakan dengan memperhatikan Asas transparan Akun tabel berkelanjutan Dan partisipatif Di samping itu masih ada lima asas lainnya Selanjutnya Dewan Jawa Tengah Pertanyaan Dewan Jawa Tengah Asas transparan Asas manfaat Asas efisien dan efektif Asas seimbang Asas terbatu Dan asas mandiri Cukup Cukup Jawaban yang menarik Wak Juri Jawabannya adalah Asas hafaat Efisiensi Keimbang Kepandu dan Mandiri Dewan Jawa Tengah Masih dirikuti oleh Empat kelompok Dewan Juri Pertanyaan nomor 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta disenggarkan dengan Asas-asas Terdapat 8 asas Dan Undang-Undang Nantang narkotika Asas-asas Out Bagaimana Dewan Juri Dan Lanjut 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 Silahkan Asas-asas Asas keamanan Asas nilai-nilai Nilai-nilai Dan asas Kepastian hukum Masih diikuti oleh Orman Tolongko Jawa Tengah NTT Bali Dan Banten Pertanyaan Nomor 8 Nila Juri Negara Republik Indonesia Menjamin kesejahteraan Tiap-tiap warga negaranya Termasuk Perlindungan kepada Anak Yang merupakan Hak asasi manusia Hal ini Tercantung Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang dimaksud Dengan Perlindungan Anak Anak Liat Bagaimana Terima kasih Nila Terima kasih Berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan istimewa nasi cukup. Cukup. Jawabannya adalah, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak. Dan hak-haknya akan dapat hidup, tumbuh bertumbang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekuasaan, dari kekerasan dan istimewa nasi cukup. Biasa perlindungan untuk bakal. Masih diikuti oleh 4 kelompok Dewan Juli, pertanyaan nomor 9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kekertibaan, dan kelanjaran lalu lintas dan angkutan jalan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat melakukan lalu apa? Dan dapat prioritas angkutan masalah melalui penyediaan hajur atau jalur atau jalan khusus. B. Pemberian prioritas, keselamatan, dan kenyamanan berjalan kaki. C. Pemberian kemudahan bagi penyairan cacat. D. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan harta, mobilitas, dan aksesibilitas. E. Pemberian kemudahan berbagai modal lintas. E. Pemendalian lalu lintas pada persipangan. E. Pemendalian lalu lintas pada luar jalan dan apa-apa perlindungan terhadap lingkungan. Cukup? Cukup. E. Pemendalian lintas pada persipangan. E. Pemendalian lintas pada persipangan. Pemantuan bebagai modal lintas pada persipangan. Pemendalian lintas pada arus jalan. Serta perlindungan terhadap lingkungan. E. Pemindalian lintas pada persipangan. Oke, oke. Supporternya Jawa Pekalamanah. NPD. Belagi. Belakon. Iya, terima kasih. Tenang lagi ya. Tenang. Pertanyaan berikut, masih diikuti oleh tempat kelompok Dewan Juli. Pertanyaan nomor sepuluh. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ dunia untuk pihak lain. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan apa? Terima kasih.